hai oke kali ini kita mau unboxing sebuah laptop ya merknya Lenovo serinya X 250 jadi ini beli beli di bukalapak beli di marketplace online tentu aja barangnya dikirim dari Jakarta dan ini baru kita buka belum ada bekas bukaannya masih seperti yang dikirim ini dikirim dari CNE dan ada tulisan Freakle handle with handle with car kita mau unboxing dan juga review sebentar ya di teslah sampai dia nyala dan juga chargernya masuk ini saya beli harganya 3,7 untuk totalnya dengan spek Core i5 generasi kelima dan juga harddisk 500GB oke ini dapat apa yang namanya tas tas tapi yang kawenya tapi baru ya kalau laptopnya second seternya kita singkirkan ini dapat charger-nya charger-nya ini enteng merknya tapi Lenovo 65W 20V harusnya Ori ya karena merknya Lenovo tapi semaga enteng aja ini 3,2 ampere 20V ya untuk laptopnya ada di sana dan ini kardusnya kita balik buat ganjalan bumbelnya lumayan banyak biar aman laptopnya ntar buat simulasi modip-modip ya biar lebih enak terlihat di sini warna hitam apakah masih mulus di atas sih kelihatannya mulus semua belum ada yang lecat di bawah di bawah cuma kotor aja nggak lecat ya aman ini ada segel dari pabrik eh sorry dari penjualnya ya kalau nggak salah ini ada garansinya sih ini ada 12 tapi habis ini kalau normal saya mau langsung congkel nama garansinya karena mau tak ganti SSD jadi disini ada tulisan Windows Pro untuk di pojokan lecat-lecat dikit ini tapi ya masih aman lah ya soalnya akan dibawa emang wajar kalau lecat oke kalau dari dalamnya balik Bos puter sini matik sini nah backlight-backlight kalau dari dalam bagian keyboardnya mulus sampai ke bawah juga mulus Oke ini juga mulus nggak ada yang lecat untuk dikit pad atau keyboardnya seperti inilah ya nggak ada tombol-tombol yang apa namanya ngelupas atau apa oke coba kita on kan yang laju tingkat layarnya menyala ya untuk Windows nya dia kayak Windows Windows dulu atau delapan ya kan ya Lenovo welcome oke di sini ada tulisan inset core ilimov feri Pro Ultrabook inspired by Intel Oke udah masuk ke Windows nya kita lihat dulu ini laptop ini ada yang pakai dua baterai kita tes yang ini berapa baterai klik oke eh dia pakai satu baterai baterai 1 not preset present baterai 279 berarti nggak ada baterai internalnya cuma kalau mau nambah kayak yang harganya kalau nggak salah 300an baterai dalamnya Oke lalu kita cek untuk eh speknya ya di mycomputer oke untuk speknya seperti ini uh flashnya tamatikan dulu nah ini dia prosesor Intel Core i5 lalu dengan seri 5200 atau generasi kelima speednya 2,3 GB lalu untuk RAM nya 4GB lalu untuk RAM nya 4GB lalu sistem operasinya 64 bit desktop workshop oke seperti inilah ya ini untuk spek dari prosesor dan juga itunya RAM nya RAM 4GB prosesor i5 5300 lalu untuk HDD nya kita cek disini 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 yang kepake ke yang buat C ya di partisi 160GB juga sih lumayan gede sih lumayan gede lalu yang buat file-file ini dia di partisi 5305GB jadi totalnya ada 500GB ya ya 500 kan enggak 500 pas jadi 305 sama 160 berarti 460-an giga overall tampilannya harga nya mulus cuy untuk link pembelian nanti tak taruh di deskripsi silahkan bagi yang mau beli ini saya dapat harga normal jadi harusnya kalau kalian mau beli harganya masih sekitar sekituan ya nggak di endorse juga jadi harga normal saya belinya cuman saya bantu pelapak nya saja tak bantu share oke seperti ini untuk VGA ini pakainya HD 5500 eh nggak tahu ntar buat game buat apa enggak tapi speknya 5500 sih kalau game-game standar kayak PES harusnya masih masih mampu ya tapi kalau yang berat-berat yang nggak bisa paling ini buat biar nggak bosen aja nanti di install game ini kayak PES 2013 mungkin ya yang ringan-ringan lah untuk packingannya juga mantap ini bumbelnya panjang tuh dan baru ini belum belum dikletak-kletak kayak gini ini panjang banget jadi aman packingannya dapat bonus ini oh iya ini berarti tinggal kita tes untuk chargerannya ya apakah dia bisa masuk atau enggak charger-nya bentuk e-kotak lihat bulat kayak yang umum kita coba dulu oke udah tata jepin di boxnya ini enggak ada indikator lednya jadi langsung ke sini dan ini ada logo 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 ini apa namanya lagi ngecas baterai yang kedep-kedep lalu di keyboardnya nggak ada tanda papa kalau di sebelah kiri nggak ada led yang menyala juga berarti tandanya cuma ada di situ di layarnya ya oke untuk layarnya kita cek dia IPS apa TN kalau kayak gini masih kelihatan jelas berarti ini IPS ya kalau layar yang biasa atau yang TN kalau di kayak gini kan dia warnanya berubah nggak putih lagi tapi jadi merah biru gitu tergantung angelnya angel pas lihat tapi ini IPS ini jadi dari manapun aman cuy ya berubah warna oke untuk soketnya kalau dilihat dari kiri ya di sini ada soket VGA ada soket USB versi 3 dan juga ini ada soket soket eh nggak tahu ini buat apaan logonya D cuy kayak gini lah ya lalu untuk yang sebelah kanan eh ada lubang headphone jack headphone jack 3,5 mili lalu ada USB lagi dan juga ada card reader buat card reader lalu ada port plan ini dan di atasnya card reader ini ada buat apa namanya SIM card jadi bisa nambah SIM card bisa pakai SIM card maksudnya jadi biar kayak HP lalu disini ada lubang buat bandul buat apalah tali-tali apa segala macam bisa oke untuk harga segera untuk harga segini layarnya mulus bodinya mulus serta lumayan kencang ya coba kita buka firefox klik ini belum di install dan yang nggak lemot ya standar aja oke oke begitulah proses video unboxing Lenovo X 250 dan review sedikit deh oke sekian saja jangan lupa di subscribe di like terima kasih oke